Permintaan maaf itu secara sosiologis kan sebetulnya hal yang wajar saja. Di antara manusia yang merasa punya salah kepada yang merasa dijalimi, dia meminta maaf itu sesuatu yang manusiawi sebenarnya. Bukan hal yang istimewa. Tapi di balik permintaan maaf itu, sebenarnya secara yuridis ada pengakuan kan sebenarnya. Ada pengakuan bahwa memang benar Joshua itu ditembakkan begitu. Paling tidak ada proses mematikan lah gitu. Dan dua orang ini merasa bersalah kan begitu. Sehingga dia meminta maaf. Meskipun itu tadi permintaan maafnya Pak FS itu tidak ikhlas. Dalam pengertian gini, mestinya orang minta maaf sudah selesai. Ya kan minta maaf saja. Tapi jangan dikaitkan dengan sabab-musabab terjadinya perisiwa itu. Karena dikaitkan dengan sebab-musabab, karena itu akan kelihatan tidak ikhlas. Kelihatan tidak ikhlas, apalagi kemudian menyalahkan.